Oke, ini dia komik yang gue cari-cari. Komik bestseller abad ini. Halo, apa kabar sempat-sempat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bug Boys. Nah, kali ini gue bakalan review komik Jepang. Sebuah komik yang baru terbit minggu ini ya, sobat ya. Bahkan kayaknya belum resmi terbit ya. Karena resmi terbitnya tuh di hari Rabu, sobat ya. Sebuah komik yang, wow. Ini kayaknya bakalan jadi mega bestseller banget. Karena di online shop aja PO-nya udah pada kehabisan ya. Di Tokped, Shopee, kemudian di Gramedia Online kemarin pada habis. Kenapa Bang Dar nggak beli online aja ya? Alasannya karena udah habis itu aja. Yang kedua juga gue nggak pengen terlalu lama. Karena kalau PO itu pasti bakalan lama datangnya. Sobat ya, jadi yaudah gue langsung nyamperin ke Gramedia aja ya. Kurang dari sebulan yang lalu gue pernah nyamperin ke Gramedia Solo selama terjadi ya. Waktu itu belum datang dan ternyata memang bukannya belum datang ya. Jadi karena dari Alex Media seringkali kan ada yang namanya Jadwal Terbit itu kandangan nggak pasti ya. Kalau ada perubahan kan ya kita harus memaklumi. Dan akhirnya kemarin gue ke Gramedia Setiap Budi di Semarang ya sobat ya. Sebuah Gramedia yang kayaknya paling baru di Indonesia. Dan ternyata belum juga ada. Kemarin kan hari Jumat. Akhirnya hari ini tuh ada yang nge-DM ya dari Gramedia Setiap Budi. Bahkan Gramedia Solo. Tapi karena gue itu jujur aja kalau ke Gramedia Setiap Budi Semarang itu dari rumah agak jauh. Akhirnya gue ke Gramedia Solo ya sobat ya. Sebelum kita mulai videonya, sebelum kita ngomong-ngomong agak panjang lebar nanti. Seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bumbes. Jangan lupa klik subscribe. Dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bumbes. Yaudah nggak usah lama-lama kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia. So, ini dia sobat komik yang berjudul Jujutsu Kaisen Vol. 0. Kenapa tulisannya Vol. 0? Karena ini tuh memang prequel ya sobat ya. Atau kisah sebelum komik Jujutsu Kaisen yang ada volumenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Jadi ini memang kisahnya sebelumnya. Komik ini tuh memang dulunya dibuat sama pengarangnya Gigi Akutami ya. Gigi Akutami. Sebelum bikin Jujutsu Kaisen yang sekarang ini. Dan tokohnya pun berbeda. Kalau yang sekarang tokohnya adalah Yuji Itadori yang ini ya. Kalau yang Jujutsu Kaisen yang Vol. 0 ini tuh tokoh utamanya, protagonisnya beda ya. Jadi yang ini tuh namanya Yuta ya sobatnya. Yuta Okotsu. Lalu apakah Yuta Okotsu ini tuh juga bakal ada di komik Jujutsu Kaisen yang sekarang. Yang volume-volume ini tuh. Iya ada sobat ya. Dia tuh muncul kayaknya di Artsibuya gitu sobat ya. Tapi ya. Kita skip dulu lah. Kita fokus ke yang Jujutsu Kaisen Vol. 0 aja ya sobat ya. Oke kita singkirin dulu ya. Di sini ada sub judulnya Kegelapan Yang Menyilokan ya. Untuk komik ini tuh di Indonesia diterbitin sama Alex Media Computido. Oke. Kemudian karena di sini tuh ada angkanya 0. Berarti ini tuh adalah komik bervolume ya sobat ya. Cuma untuk yang volume 0 itu. Cuma satu ini aja. Memang ini tuh nyambung ya. Sebenernya nyambung. Bahkan ini tuh juga sama ya. Cuma ini tuh berdiri sendiri gitu ya sobat ya. Jadi ceritanya langsung selesai ya. Satu art selesai gitu sobat. Oke. Jadi memang masuk komik serial. Tapi khusus untuk satu ini aja ya. Oke. Kemudian ini tampilan depannya. Kalian bisa lihat. Oke. Warnanya merah. Semerah darah banget ya sobat ya. Kalau yang dulu warnanya kan hijau yang Yuji ya. Kemudian ini tampilan sampingnya. Di sini ada tulisannya seperti ini. Ya. Ada gambar mininya juga. Kemudian ini tampilan belakangnya. Oke. Untuk ratingnya di Indonesia. Komik ini tuh masuknya 15 plus ya sobat ya. Jadi masuk usia remaja lah. Karena memang untuk artnya sendiri gak terlalu banyak. Adegan-adegan sensual. Kemudian juga adegan fightingnya, actionnya. Adegan apa ya. Kayak perang-perangnya tuh gak terlalu ngerilah gitu sobat. Makanya dimasukin ke usia 15 plus. Kemudian untuk harganya sendiri. Untuk yang komik Ju-Ju-Ju Kaisen yang nol ini tuh di Pulau Jawa. Dijual dengan harga 50 ribu ya. Kalau di luar Pulau Jawa harganya bisa lebih kemungkinan. Kalau kalian beli online bisa dapet harga sekitar 39 ribu ya sobat ya. Dapet potongan 10 ribuan. Jadi buat kalian yang mungkin di luar Pulau Jawa. Mungkin kalian bisa beli online. Bahkan dapet free ongkir juga. Kalian bisa dapet harga lebih murah. Tapi kalian harus sabar nunggu datangnya gitu ya sobat ya. Oke kenapa ada perbedaan harga bang? Komik yang sekarang sama yang dulu. Yang Ju-Ju-Ju Kaisen yang dulu. Karena memang ini tuh bedanya gini sobat. Sebenernya sama-sama tebel ya. Cuma karena disini tuh yang untuk Ju-Ju Kaisen volume nol ini tuh ada kayak sayapnya seperti ini ya. Kemudian untuk demografinya. Komik ini tuh maksudnya komik cowok ya. Atau komik suonen gitu sobat. Ini masih pake yang cover glossy ya. Yang meling-meling seperti ini. Baik depan samping belakang semuanya pake cover glossy. Untuk format cetakannya udah jelas banget pake cetakan yang premium. Yang tentunya kertasnya ini tuh udah pake kertas book paper yang tebel ya. Disini tadi gue dapet kayak pembatas buku seperti ini sobat ya. Nah seperti ini oke. Untuk ukuran komiknya sama dengan yang komik sebelumnya ya. Sama lah gini. Kemudian juga kalau dilihat dari samping masih sama sobat ya. Yang bedain cuma ini aja volume nol. Panjang ke bawahnya 18 cm. Kemudian lebar kesampingnya 12 cm. Dan tebalnya ini tuh 1,2 cm. Nah sebelum gue buka komiknya. Gue bakal jelasin dulu komik ini tuh jenrenya masuk apa. Yang jelas ini tuh masih sama kayak yang pendahulunya ya. Jenrenya ini tuh masuk jenre adventure. Kemudian dark fantasy atau fantasy gelap. Kemudian supernatural gitu sobat. Dan seperti biasa komik ini tuh. Kalau bacanya kalau komik manga dari arah kanan ke kiri ya. Nah disini ada sayapnya seperti ini ya. Ini bukan jaket ya. Ini sayap. Oke. Ini adalah prequel dari Jujutsu Kaisen Sonen Jam. Ya. Oke. Kita masuk ke sini. Oke ini dia. Kalian bisa lihat. Jujutsu Kaisen 0. Tokyo Toritsu Jujutsu Koto Senmon Gakko. Ini judul aslinya ya. Pertama kali diserialisasi di Jepang sana. Atau dipublikasi pada tahun 2017 ya sobat ya. Oke. Kalau yang dulu. Yang Jujutsu Kaisen yang ini. Ini tuh pada tahun 2018 ya. Nah. Jadi beda setahun ya. Jadi memang sebelum ada yang Jujutsu Kaisen yang ini tuh. Yang bervolume ini tuh dulu memang. Ada yang ini dulu ya. Dimasukin dalam majalah. Namanya apa gue lupa. Itu diterbitin selama. Kurun waktu sekitar 4 bulan sobat ya. Kemudian dijadiin satu tanggobon seperti ini ya. Hingga disebut Jujutsu Kaisen yang 0. Bahkan ada movie-nya juga. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton ya silahkan nonton dulu. Karena isinya juga pastinya sama dengan komik yang Jujutsu Kaisen yang 0 ini juga sobat ya. Cuma ya selera kalian mungkin yang penonton film sama pembaca komik Mangga tuh pasti agak beda feelnya ya. Oke disini ada babnya. Seperti yang tadi gue bilang ada 4 bab. Ini ada bab 1, anak terkutuk, bab 2, bab 3, dan bab terakhir. Karena ini memang 4 bab aja yang dijadiin dalam satu komik ini ya. Khusus untuk menceritakan Yuta ya. Disini memang tokoh utamanya Yuta. Dan tokoh antagonisnya adalah Gito ya sobat ya. Kalau yang disini kan tokoh protagonisnya belum tentu Gito. Kalau disini udah pasti Gito ya. Nah itu tokoh protagonis dan terberatnya gitu sobat. Oke. Untuk bab terakhir disini tuh di halaman 149. Untuk total halamannya ada berapa Bang Dar? Kita cek ya. Ini tuh spesial banget. Gue suka banget sama Alex Media Komputido. Karena komik ini tuh diterbitin di bawahnya ada nomor halamannya ya. Mantap banget. Oke. Ini ya. Ini ada nomor halamannya ya sobat ya. Oke kalian bisa lihat ada nomor halamannya. Mantap banget. Jadi disini kalau gue mau ngitung pun juga mudah nih. 193. 193, 194, 195, 196, 197, 198. Jadi 200 kurang 2 halaman ya sobat ya. Oke ya. Kita back ke bagian depan lagi. Sekarang kita bakalan bahas isinya. Oke. Pertama-tama gue bakalan bahas seperti biasa dari panelnya. Nah untuk panel-panelnya sendiri juga mudah banget ya. Cuma kotak-kotak seperti ini. Kita lanjutin. Nah seperti ini ya. Oke. Jadi untuk panel-panelnya mudah banget. Cuma kotak-kotak seperti ini gak terlalu banyak variasi. Bahkan garis batas antar panelnya. Gluternya juga jelas ya sobat ya. Oke. Kemudian untuk perbandingan teks sama artnya gimana Bang Dar. Perbandingan teks sama artnya di komik Jujutsu Kaisen 0 ini tuh kalau gue ngira-ngirain ya. Gue rata-rata kayaknya hampir sama lah. Masih ada banyakan teksnya dikit. Karena di komik Jujutsu Kaisen yang volume 0 ini tuh actionnya juga porsinya gak terlalu banyak. Karena lebih fokus ke penceritakan si Yuta ini ya sobat ya. Untuk artnya gue tekani disini ya sobat ya. Jujur aja. Jujur aja. Untuk yang volume 0 ini tuh artnya super-super keren banget sobat ya. Gue dulu pernah bilang bahwa untuk art dari Jujutsu Kaisen itu. Karyanya Gigi Akutami ya yang berseri ya. Yang volume 1 sampai selanjut-selanjutnya tuh. Gue rasa tuh artnya mirip-mirip kayak Hunter x Hunter ya. Jadi kayak sekilas tuh kayak sketch gitu loh sobat ya. Kayak gak terlalu jelas. Jadi jujur aja gue gak terlalu suka. Beda kalau animenya. Kalau animenya gue suka ya sobat ya. Kalau artnya gue gak terlalu suka. Tapi kalau untuk yang volume 0 ini tuh artnya gue rasa bener-bener gimana ya. Jadi kayak digarap serius gitu loh sobat ya. Kalau kalian silahkan lihat sendiri aja di komik Jujutsu Kaisen yang sekarang. Kadang ada art yang kayak sekilas tuh kayak gak dimaksimalin. Tapi kalau yang di volume 0 ini tuh bener-bener mantep banget sobat. Nah seperti ini ya mantep banget. Oke. Kemudian ada lagi tadi disini juga gue spoiler dikit ya. Ini adalah salah satu jurusnya dari Gito yang berjudul Uzumaki ya. Yang dulu ini tuh terinspirasi dari komik Uzumaki karyanya Junji Ito sobat ya. Oke kita back lagi. Sekarang komik ini tuh premisnya tentang apa. Gue gak terlalu pengennya spoiler ya. Jadi gue ke intinya aja. Walaupun sebenarnya gue pasti udah tau bahwa kalian pasti udah nonton filmnya juga ya. Tapi kalau buat temen-temen yang belum nonton takutnya nanti gaknya spoiler gitu sobat. Intinya komik ini tuh menceritakan tentang Yuta ya. Yuta Okotsu ya. Jadi bukan tokoh utamanya bukan Yuji Tadori ya. Tentang Yuta Okotsu dia tuh seseorang yang kayak mendapatkan kutukan gitu sobat ya. Dan dia itu tuh kutukannya lebih kuat. Kalau yang di Yuji Itadori ini tuh dia sebagai wadah Ryomen Sukuna. Nah kalau Yuta ini dia memiliki kutukan yang sangat hebat banget gitu loh ya sobat ya. Bahkan sampai diinjur sama si Gito gitu sobat. Jadi premisnya ya hampir-hampir mirip kayak si Yuji Itadori itu. Dimana dia anak sekolah kemudian dimasukin ke Akademi Jujutsu ya sama temen-temennya gitu sobat. Dan dimulai petualangannya si Yuta ini gitu. Ya kira-kira seperti itulah untuk premisnya. Kemudian untuk patching ceritanya gue rasa ini tuh standar. Kemudian untuk patching ceritanya biasanya kalau komik-komik yang ada actionnya seperti ini tuh biasanya bakalan cepet ya. Tapi ini tuh gue baca komik ini tuh lumayan memakan waktu jadi lumayan enak lah. Kayak serasa kalau beli komik ini tuh gak wah langsung gak habis kayak gak ya. Jadi tuh kayak oh bisa dibaca lumayan lama buat menyelesaikan komik ini gitu sobat. Jadi patchingnya gak terlalu cepet gak terlalu lambat jadi standar gitu ya sobat ya. Kemudian untuk alur ceritanya juga ada flashbacknya dikit gitu ya. Jadi kayak ada maju mundurnya dikit. Kalau untuk setting ceritanya tadi gue udah bilang ini tuh settingnya sebelum Jujutsu Kaisen yang ini gitu ya. Overall gue suka banget sama cerita dari Jujutsu Kaisen yang nol ini ya sobat ya. Dari segi cerita kemudian juga dari artnya gue lebih suka dan gue lebih prefer ke yang nol ini daripada yang serial yang satu sampai selanjutnya ya sobat ya. Gue pendapat pribadi aja ya sobat ya. Belum tentu kalau buat kalian gue gak tau ya sobat ya. Kemudian untuk cetakannya gue juga seneng banget. Terima kasih buat Alex Media yang udah nyetak volume nol ini ya sobat ya. Bahkan disini tadi ada halamannya disini juga ada sayapnya gitu ya sobat ya. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Jujutsu Kaisen 0 karyanya GG Akutami yang diterbitin sama Alex Media Compute Indo. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat temen-temen semua khususnya para pecinta komik bangga semua. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan atau mau ngomong sesuatu kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Oke gue Dar jika ada salah kata maupun salah ucap mohon di maafin. Sampai jumpa lagi salam books lovers bye. Sub indo by broth3rmax